Dua kendaraan mobil dan sepeda motor tertabak kereta api di palang pintu desa Cikampek, kota kecamatan Cikampek, Karawang, Sabtu 9 Juli 2022. Kapol Sek Cikampek, Kompol Ahmad Mulyana membenarkan insiden tersebut. Kecelakaan itu terjadi akibat kurangnya disiplin pengenaran sepeda motor dan mobil yang nekat menerobos palang pintu kereta api dan melawan arus. Akibat tidak disiplin, maka terjadilah kecelakaan tertabraknya sepeda motor dan minibus proton warna putih, ujar Kapol Sek, usai menangani korban. Kompol Ahmad Mulyana mengimbau kepada semua warga masyarakat Cikampek agar bisa mematuhi rambulamu berlalu lintas. Dan juga, rambu perlintasan kereta api agar bisa aman dan lancar ketika berkendara di jalan. Sementara itu, petugas dari posisi Cikampek langsung bergerak cepat ke lokasi kecelakaan dan langsung membawa korban luka ke rumah sakit terdekat. Tribuners, selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas supaya kamu selamat saat berkendara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati